Cabuli gadis 12 tahun di dalam masjid, pria 50 tahun di ND ditangkap polisi. Seorang gadis berusia 12 tahun di salah satu desa di wilayah Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, berinisial F menjadi korban pencabulan seorang pria berinisial HH yang sudah berusia 50 tahun, anehnya, pelaku yang sehari-hari berprofesi sebagai seorang petani itu melakukan aksi pencabulan tersebut di dalam masjid yang ada di desa itu. Kini pelaku sudah mendekam di sel tahanan Polres ND, Kasat Reskrim Polres ND, Ibtuka Diaman, Esa kepada poskupang.com, Selasa 24 Oktober 2023 mengatakan, kejadian tersebut bermula ketika pada bulan September 2023, korban dan tiga temannya yakni UM, 12, IS, 11, dan N, 30, baru saja pulang menjual siri dan pinang di desa itu, sesampainya di belakang masjid, tersangka memanggil keempat orang anak tersebut untuk membantunya membersihkan masjid, kemudian anak-anak itu pulang kembali ke rumah untuk menyimpan semua barang-barang bawaan mereka. Keempat orang anak termasuk korban kembali mendatangi tempat ibadah tersebut, pada saat itu, korban dan ketiga temannya membersihkan bagian teras masjid. Lalu tersangka HH memanggil korban untuk membersihkan kotoran ayam di dalam budang masjid, karena korban sendirian, UM berinisiatif untuk menemani korban. Namun tersangka melarangnya dan membiarkan korban membersihkan sendiri. Korban lalu masuk ke gudang dan membersihkan kotoran ayam, beberapa saat kemudian, tersangka juga ikut masuk ke gudang masjid. Ia menutup sebagian pintu di gudang itu, lalu tersangka menarik tangan korban dan mulai melecehkan korban, tak terima dengan aksi dari tersangka, korban lalu menendang kaki tersangka dan langsung berlari keluar dari dalam gudang tersebut. Sesampainya di luar gudang korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi UM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!